selamat datang pemirsa belajar Indonesia channel sekarang kita akan melanjutkan tutorial kita tentang membuat sertifikat tampilannya nanti teman-teman seperti ini bagi yang mau silahkan nanti kita share caranya ada di durasi ketiga menit kita langsung saja pada tutorialnya oke silahkan teman-teman dibuka dulu korelnya seperti ini ya sudah pada tampilan menu utama selanjutnya kita atur dulu untuk kertasnya menjadi A4 setelah itu satuannya kita atur kembali menjadi cm dan diatur disini untuk orientationnya kita pilih menjadi landscape kalau sudah silahkan diklik dua kali pada rectangle tool oke kita sudah punya satu buah rectangle tool seperti itu ya jadi sudah sudah punya di tengah selanjutnya buat kembali satu rectangle tool teman-teman bisa diduplikat disini caranya kita drag saja ke tengah sambil menekan shift seperti itu eh terus kita klik kanan Oke kita sudah punya di sini diatur dulu teman-teman untuk ketebalannya atau lebarnya kalau sudah sekarang ditekan di tekan disini ada septul ya ditarik bisa dilihat disini di bagian pojok kanannya kita tarik saja dulu seperti itu jadi bentuknya seperti melingkar untuk bagian ujungnya ya jadi melingkar setengah lingkaran Oke kita perbesar dulu untuk ukurannya setelah itu coba di rotasikan teman-teman teman-teman seperti ini rotasinya Oke kalau sudah sekarang kita ubah dulu ini menjadi e-con e-con carpes ya caranya bisa di control key atau kan petu carpes Oke seperti itu curpes juga boleh untuk tulisannya yang ini teman-teman kita pisahkan saja ya kita break ya kalau sudah di break di sini handalnya jadi ada dua teman-teman atau poinnya juga jadi ada dua jadi kita bisa di bisa saja seperti itu Oke kalau sudah kita pisahkan saja dulu yang ini ke bagian kiri ya seperti itu dan ini ke bagian sebelah kanan silahkan teman-teman kita rapikan dulu di sini pada bagiannya yang ini melengkung ya jadi seperti lingkaran yang berhadapan seperti itu Oke juga sama dibetulkan dulu untuk lengkungannya sebentar yang ini juga sama Oke sepertinya kurang besar ya kita berbesar lagi sedikit iya seperti mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya Terima kasih pemakaiannya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman bagian yang garis ini kita duplikat dulu ya ke bagian atas satu ini digunakan supaya tidak terganggu untuk pattern dan yang satu yang ini duplikat juga ctrl c ctrl p kita jadi punya tiga ya yang ini kita ubah dulu warnanya menjadi warna kuning ini warna kuning diambil dari sini ya teman-teman bisa juga dan warna orange diambil dari sini oke kita perbesar dulu teman-teman sekitar 24 lah seperti itu yang penting jangan keluar dari frame yang bawah kita isi dulu dengan smart peel ya kita isi disini warna ungu oke kita naikkan dulu yang warna kuning dengan ctrl home terus dipilih ya menggunakan artistik media disini teman-teman dipilih yang kedua ujungnya itu lancip ya oke yang ini sebentar ini yang terpilihnya harusnya yang warna kuning kita pilih kembali artistik media oke sebentar harus di klik belum berubah kita scroll dulu yang lebih mulus ya yang ini jadi bentuknya seperti ini ini masih ada poin ya ini bisa kita buang poinnya teman-teman tinggal di klik saja dua kali seperti itu tinggal diluruskan bisa di kasih simetrical ya jadi lebih lurus lebih mulus oke kira-kira seperti ini teman-teman kalau sudah nanti teman-teman bisa lebih dirapihkan lagi kita tambahkan untuk ketebalannya oke jangan sampai melebihi dari batas bawah ya lebih prime kalau sudah kita yang warna kuning tadi ya kita objeknya kita break di break itu jadi dipisahkan dari artistik medianya ini untuk garisnya yang di belakang adalah hasil untuk artistik medianya kita beri disini warna putih masih saya teman-teman disini kita beri warna putih untuk garisnya dan belakangnya kita beri warna kuning oke untuk yang warna putih dan warna kuning kita seleksi saja tekan alt lalu diseleksi ini kedua-duanya sudah ya sudah terseleksi bisa dilihat ini warna putihnya juga sudah lalu dipilih trim ya oke sebentar ini mungkin tidak terseleksi harusnya kedua-duanya oke dipilih trim sudah dipilih trim klik kanan sebentar kita klik bagian warna kuningnya lalu ada break apart ya oke itu sudah terubah berubah sekarang kita gunakan gradasi gunakan interaktif tool tinggal di drag saja masih dengan warna kuning teman-teman disini kuningnya agak orange ya oke kita bisa gunakan opsi yang lain seperti radial teman-teman oke seperti itu selanjutnya bagian yang putihnya kita buang atau kita buang saja terus bagian yang kuning yang ini kita pilih gradasi lagi interaktif tool di copy pil pilih yang tadi oke ini harusnya eh gak sih ganti saja ya jangan opsinya radial tetapi opsinya menjadi linear oke jadi saling berseberangan supaya kelihatan untuk bagian dari gradasinya ini untuk bagian atas ini belum kelihatan kita ganti interaktif tool dengan linear jangan radial oke kita balikkan saja jadi kelihatan untuk perpotongannya seperti itu atau untuk gradasinya nanti silahkan oleh teman-teman bisa di setting lagi supaya lebih jelas selanjutnya kita buat yang ungu juga dikasih gradasi ya warnanya lebih gelap oke kita pilih interactive tool kita drag saja warna ungu oke ini lebih gelap teman-teman ini kita pilih radial juga bisa sebentar kita pilih disini dibalikan ya jadi warna ungunya menuju ke warna caranya di tengah kurang lebih seperti ini oke kalau sudah teman-teman seperti ini selanjutnya kita buat pattern supaya tidak pusing disini kita hapus dua poin yang ini juga kita hapus oke jadi kita sudah punya seperti huruf S kita drag saja dulu ya lalu diduplikat saja jadi ada dua teman-teman seperti ini lalu di klik ya bisa dipilih disini ada tool namanya blend blend tool kita drag didekatkan saja seperti itu itu akan otomatis menjadi pattern ya nanti settingnya untuk perbanyaknya kita atur dulu untuk bentuknya inginnya seperti apa oke disesuaikan dulu untuk bentuknya iya seperti ini oke dipastikan untuk frame nya atau untuk sertifikat bagian background nya terisi semua ya teman-teman oke iya seperti ini ini bisa diisi ditambah lagi untuk jumlahnya supaya blend nya itu lebih banyak lagi ya kita simpan di bawah oke kita perbesar sedikit oke nanti ini untuk rapatannya teman-teman bisa disuaikan kita turunkan ke paling bawah order to back layer oke kita hilangkan bagian yang luar yang ini yang keluar bisa menggunakan retangle tool klik dua kali seperti itu kita naikkan ke atas teman-teman bisa dilihat disini sudah memotong ya kita klik dulu jadi seperti ini lalu ada intersection yang ini juga sama klik dulu yang kuning lalu ada intersection silahkan bagian luar dipilih lalu di delete oke setelah itu teman-teman kita buatkan kendali ya ini bagian bawah menggunakan polygon tool ya disini ada polygon kita drag saja sambil menekan control terus kita tambahkan disini sekitar 12 ya sudutnya kita ganti dulu menjadi warna putih yang ini kita drag ke bagian bawah misalkan teman-teman ini kiri-kanan harus sama ya untuk mendrag nya seperti itu nanti gelombang nya juga nanti akan sama oke kalau sudah teman-teman sekarang tinggal kita klik disini lalu ada pilih cube ini juga sama kita pilih convert to cube seperti itu kita pilih symmetrical disini ini juga sama kita pilih symmetrical ini bisa diatur teman-teman untuk lebarnya untuk lebar dari lekukannya teman-teman nanti bisa disesuaikan disesuaikan kalau bila mana ingin lebih lancip atau mana ingin lebih lebar ini cara otomatis karena masih dalam bentuk objek bukan dalam bentuk cube seperti itu oke seperti itu teman-teman dan ini juga masih bisa dikurangi untuk jumlahnya jadi masih fleksibel nanti teman-teman bisa disesuaikan dan sebelumnya mohon izin bila mana tidak seperti yang dicontoh teman-teman memang memerlukan waktu sedangkan tutorial ini dikejar waktu oke kalau sudah sekarang tinggal kita buat lingkaran ini kita beri interactive tool dulu dengan warna kuning oh sebentar ini di bagian atasnya ada rectangle bekas tadi sepertinya kita beri dulu 12 selanjutnya kita buat ellipse tool kita drag disini saja di luar yang ini kita beri interactive tool warna orange oke kita tarik gradasinya ke bagian atas seperti itu sedangkan yang ini kita beri interactive tool warnanya sama ya yaitu warna ungu oke ini disimpan di tengah disesuaikan untuk gradasinya kita duplikat saja ya teman-teman sambil di perkecil oke seperti itu tekan sip lalu di klik kanan kita interaktif tool lagi copy fill lagi oke yang ini tinggal kita perkecil sedikit lalu kita duplikat ya teman-teman klik kanan seperti itu yang ini hanya fillnya saja yang dihilangkan terus kita tambahkan untuk poinnya sekitar dua poin kita ubah menjadi convert to carpas terus objek convert to outline outline to object maksud saya kita lagi seperti yang tadi oke seperti itu pada tanda kuning kalau sudah diseleksi semuanya tekan C dan E untuk outline semuanya dihilangkan oke kita repikan dulu ya seperti itu disini sepertinya masih kurang banyak ya terlalu menjorok berarti ya kita naikkan sedikit teman-teman oke seperti itu ini jangan diubah menjadi keb ya karena supaya kita mudah membetulkannya kalau sudah diubah menjadi keb nanti akan kesulitan tidak akan beraturan lagi seperti itu oke kita perbesar sedikit teman-teman iya seperti itu selanjutnya oke ini terlalu rapat silahkan nanti teman-teman bisa diisi untuk di dalamnya ya bisa diisi base atau apapun itulah sekarang kita buat di bagian bawahnya teman-teman ini masih sama menggunakan interaktif ya oke kita atur dulu interaktif betulnya untuk warnanya seperti ini kita hilangkan outline-nya setelah itu teman-teman kita ubah menjadi cup ya dengan ctrl key seperti itu setelah itu seleksi bagian yang dua ini terus kita beri tambah ya ini jadi otomatis ada di tengah tinggal kita naikkan saja sambil menekan shift ini kita potong teman-teman menggunakan to fine line juga bisa seperti itu seleksi aja keduanya tekan C tekan E jadi sudah memotong terus pilih trim oke kita break bisa dilihat disini sudah terpotong kita atur untuk gradasinya kalau supaya terlihat dari perpotongannya bisa saling membelakangi atau saling berhadapan juga boleh yang penting bagiannya itu terlihat oke selanjutnya di sebentar supaya terlihat untuk potongannya kita grup dulu kita rotasikan saja sedikit simpan disini ya dibelakang dengan control back down seperti itu teman-teman masih bisa diatur disini sebentar oke kita atur dulu terus kita ke klik kanan di duplikat ya kita flip kita control back down kembali oke disini maksudnya di control back down itu berarti ada di bawah ya maksudnya oke teman-teman kita grup seleksi semuanya lalu tekan C ya oke jadi di tengah seperti itu tinggal kita bagian yang belakang yang ini ya yang depan maksud saya kita beri untuk shadow ya disini ada tool drop shadow kita drag saja seperti itu saya dilihat disini nanti teman-teman bisa diatur ya untuk pengaturan shadow nya ya kita tinggal perbesar dulu teman-teman terakhir tinggal kita masukkan deskripsi oke untuk deskripsi teman-teman bisa dipilih disini menggunakan text tool ya tinggal ditulis saja oke saya disini sudah disiapkan ya jadi mohon maaf untuk deskripsi saya tidak menjelaskan karena kurang lebih sama ya dengan pembuatan teks biasa supaya kita durasi video ini tidak terlalu lama paling saya menjelaskan pon apa yang digunakan di dalam sertifikat ini disini juga ada social media ya kalau diperlukan teman-teman ini ada tulisannya adalah ini sudah jadi gap ya tapi untuk fontnya itu adalah briserif kalau yang ini adalah grid pb sisanya bisa menggunakan areal atau bisa menggunakan kalibri teman-teman sedangkan yang signatur disini juga menggunakan grid pb semuanya itu dari google font oke dan untuk bagian tengah disini teman-teman bisa gunakan sama juga ya menggunakan disini ada text tool tinggal ditulis saja base generation atau top brand dan lain-lain ini hanya contoh saja disini menggunakan bintang ada pada polygon menggunakan star dan untuk tulisannya yang tebal biasanya saya menggunakan Anton dan yang di atas bisa menggunakan areal kalau tidak areal sepertinya itu kalibri seperti itu itu font-pont standar yang ada di biasanya setiap komputer ada kalau Anton itu dari google font yang saya gunakan oke teman-teman itu dulu untuk tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf bila ada bentuk yang tidak sama atau ada langkah yang terlewat atau teman-teman mungkin belum mengerti dengan apa yang saya jelaskan teman-teman bisa silahkan di komentar di tutorial ini nanti mudah-mudahan kalau kita bisa insyaallah kita bantu dan silahkan untuk filenya bisa di download di durasi ketiga menit terima kasih mudah-mudahan beranfaat salam belajar nasya channel